Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Pari. Jadi di video hari ini, aku mau share ada perubahan komisi loh dari Shopee. Nah ini penting banget buat kalian afiliate Shopee nih yang udah gabung, karena per 30 Oktober itu akan ada perubahan komisi ekstra. Nah buat kalian yang pengen tau boleh simak video berikut ini, biar tau ya perubahannya tuh berapa persen dan apa gitu yang berubah dari komisi, karena kan sekarang lagi gencar-gencarnya banget gabung di Shopee. Aku bakalan langsung masuk ke Shopee. Nah oke kita bakalan langsung bahas, jadi buat kalian yang belum tau, perubahannya itu ada di notif ini nih, di paling atas. Jadi kita itu dapet notif dari Shopee, mulai 30 Oktober terdapat perubahan skema pemberian dari komisi ekstra. Kita klik ya supaya kalian bisa lebih paham berapa perubahannya gitu. Nah ini adalah skemanya, nanti aku bakalan jelasin. Efektif 30 Oktober 2023, terdapat pembaharuan perhitungan untuk komisi ekstra. Skema pemberian komisi ekstra yang baru menegung afiliat untuk mendapatkan pesanan dari toko yang dipromosikan. Kita cek dulu skemanya ya. Jadi ini adalah ilustrasi yang diberikan oleh Shopee, jadi ada dua skenario. Yang pertama ketika kalian share link, kemudian di share di sosmed, ada skenario 1 dan skenario 2. Yang pertama skenario 1, misal si Budi. Budi itu share produk celana jeans dengan keterangan ada komisi ekstranya. Jadi ada keterangan komisi ekstra di kolom pojok bawah. Nah kemudian si pembeli, pembeli mengklik link si Budi ini, si Budi ini. Jadi dia belinya itu atau CO-nya benar-benar celana jeans yang di-share si Budi. Itu skenario 1-nya. Nah kalau yang kedua, misal nih si Angel dia nge-share produk baju nih, baju orange. Tapi si pembelinya malah beli yang lain gitu. Jadi yang di-share si Angel itu produk dari toko A, si pembelinya itu dia kliknya dari link si Angel nih. Kemudian tapi dia belinya bukan baju yang di-share si Angel. Jadi misalnya dia beli produk lain gitu ya. Misal kayak di Facebook, kita kan sering nge-share tuh. Nah kadang orang tuh cuma lewat link kita doang, tapi CO-nya produk yang lain. Contoh itu skenario yang kayak gitu. Nah kita bakalan lihat komisi yang didapat dari skenario 1 si Budi dan skenario 2 dari si Angel. Keterangan komisi yang didapat. Nih kita bakalan bahas. Yang pertama, skenario 1 yang tadi si Budi, orang tersebut klik link yang di-share si Budi dan dia CO berdasarkan link-nya dan CO produknya. Yang kedua yang aku jelasin, si Angel share link nih tapi orang yang beli bukan bajunya gitu. Tapi dia malah CO-nya link yang lain. Itu keterangannya ya. Itu jadi kayak intisarinya lah ya yang di ilustrasi itu. Ini adalah contoh perhitungan komisi valid. Ada perubahan, kalian bisa simak ya. Untuk kasusnya Budi, dia kan ngambil link kemudian CO link si Budi juga. Jadi link-nya benar-benar dia share link tersebut dan CO-nya pun produk yang di-share si Budi tersebut. Harga produknya misalkan 100 ribu. Kita bakalan tetap dapet double komisi. Komisi tetapnya ada di 10%, komisi ekstramenya ada di 15%. Nah, komisi tetapnya itu berarti ini yang berubah. Biasanya kan kalau dulu komisi tetapnya itu untuk pembeli baru dan pembeli lama. Hitungannya kan seperti itu ya. Jadi kayak cuma dapet 1% atau misalkan 1-2%. Pemberi baru dan pembeli lama dibedain. Nah, sekarang komisi tetapnya 10%, komisi ekstramenya 15%. Jadi total komisi yang didapet, customer yang di-CO Budi atau komisi kita nih yang share link itu dapetnya 25 ribu. Next, untuk kasusnya Angel yang share link A tapi CO-nya malah produk lain atau share link CO-nya produk B gitu ya. Harga produknya 100 ribu. Komisi tetapnya 2%. Komisi ekstramenya malah 0%. Jadi sedikit banget ya yang didapet 2 ribu. Walaupun misalnya si Angel belinya baju oran di toko B tapi ada komisi ekstranya itu bakalan tetap 0%. Ini nih, yang dirugiin kita sebagai affiliate Shopee mungkin di sini. Yang biasanya kita selalu dapet komisi ekstra tapi sekarang tidak. Dan untuk range tetap komisinya itu di 2% aja. Ya, walaupun misalnya dari si supplier ngasih 10% atau ngasih 20% itu tetap komisi tetapnya akan dikasih 2% aja. Karena orang yang lewat link si Angel itu bukan beli produk yang si Angel share tapi beli produk lain komisinya lebih sedikit ya. Jadi buat kalian ini adalah perubahan dari komisi ekstra. Biar lebih paham kita langsung menuju ke TKP atau ke rincian. Nah, contoh ya. Contoh ini adalah produk yang ada komisi ekstranya gitu ya kan. Kita akan coba. Nah, misal ini adalah link yang gak pernah aku share sama sekali. Jadi, istilahnya itu orang CO lewat link aku tapi belinya bukan link yang aku share. Berarti contoh kasusnya kayak si Angel tadi ya. Tapi aku tetap dapet komisi ekstra. Kalian bisa lihat. Komisi tetapnya dari si Shopee 700. Komisi ekstranya 14 ribu. Ada komisi lain lagi di 15 ribu. Kalian bisa lihat dong, aku tetap dapet komisi ekstra. Tapi kalau kasusnya sekarang ketika orang kita share link terus dia CO produk, kemungkinan gak dapet si komisi ekstra ini. Ya, seperti itu. Jadi, kemungkinan dia komisinya semakin kecil gitu. Karena memang peraturannya sekarang sudah berubah. Tapi komisi yang di CO itu komisi Shopee-nya lebih besar. Kalau misalkan orang CO di link kasusnya seperti si Budi yang tadi. Jadi, kayak dia itu CO berdasarkan link yang kita share gitu. Ini termasuk kasus-kasus yang aku gak pernah share link produk ini. Tapi mereka klik link kita dan CO-nya yang lain gitu. Next lagi, contoh selanjutnya. Ini pun sama. Komisi Shopee-nya itu 900. Komisi ekstra itu 2.700. Jadi, total komisinya di 3.600. Nah, ini kemungkinan kalau misalkan kasusnya kayak Angel tadi. Orang lewat CO link kita, tapi bukan CO produk yang kita share. Kemungkinan komisi ekstranya 0. Jadi, kita cuma dapet komisi Shopee. Ya kan, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya ya. Semoga kalian lebih mengerti untuk penjelasan yang aku share. Pada intinya, ada perubahan komisi ekstra dari Shopee. Ini kalian bisa klik aja detailnya kalau misalkan pengen lebih paham dan pengen lihat gitu loh. Bener gak sih skemanya ada perubahan gitu. Oke guys, itu dia video dari aku untuk skema perubahan dari Shopee. Semoga membantu buat teman-teman yang baru banget gabung di Shopee Affiliate. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video.